Originnya Superman versi jahat Oke, balik lagi Playstop Rewards Kali ini kita akan merekomendasikan kepada kalian Film-film Hollywood yang rilis di bulan Mei Dari sekian banyak daftar list film-film Hollywood yang rilis di bulan Mei Kita akan kurasi beberapa film-film yang pantas untuk kalian tonton nantinya Oke, langsung aja yang pertama Yang pertama adalah Longshot Longshot ini gue gak perlu jelasin panjang lebar Kalian bisa nonton reviewnya Atau baca tulisan artikelnya di kumparan.playstoprewards.com Yang kedua ada Hustle Ini film komedi juga Tapi yang membuat gue menarik adalah bukan plotnya Tapi karena ada Anne Hathaway dan Rebel Wilson Dua aktris komedi ikonik yang paling lucu yang menurut gue the best banget lah Kalau misalkan dijadiin duet di film ini Selanjutnya Pokemon Detective Pikachu Nah, kalau ini gue gak perlu jelasin lah kenapa bagus lah Karena ini berbicara tentang Pokemon Karena ini ada Pikachu-nya Dan Ryan Reynolds mengisi suara The Pikachu Jadi dari trailer-nya pun juga udah menarik Selanjutnya Tolkien Nah, GRR Tolkien adalah orang yang membuat universe dari Middle-earth Yaitu Lord of the Rings, The Hobbit, dan macam-macam lainnya Nah, di film Tolkien ini adalah Bukan tentang Lord of the Rings-nya ya Tapi tentang autornya ini bagaimana dia menciptakan karya yang super fenomenal sampai sekarang ini Yang menjadikan referensi dari karya-karya fantasi lainnya Bisa sebegini gitu Bagaimana prosesnya Bagaimana ia bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi untuk bisa menciptakan Middle-earth ini Selanjutnya John Wick Chapter 3 Parabellum Nah, ini juga gue gak perlu jelasin panjang lebar lah Kenapa harus nonton ini Karena ini John Wick, Keanu Reeves, dan udah sequel yang ketiga Selanjutnya Aladdin Ini juga gue gak perlu jelasin panjang lebar Kenapa perlu ditonton Karena ini Disney Dan ini Live Action Dan ini Aladdin Selanjutnya Brightburn Nah, Brightburn ini unik nih Jadi cerita dari Brightburn ini Seandainya Superman waktu masa kecil itu Instead of menjadi superhero Tapi dia menjadi orang yang dendaman Menjadi evil Bisa dibilang ini film origin-nya Superman versi jahatnya lah gitu Kayak Carrie, tapi versi Superman Selanjutnya Ed Astra Nah, film ini sih sebenernya tentang perjalanan ke luar angkasa gitu Kayak Graffiti, The Martian, atau Interstellar Tapi yang membuat ini menarik buat gue adalah Aktornya yang memerankan dari film ini adalah Brad Pitt Jadi semua film yang diperankan oleh Brad Pitt ini Gak ada yang mengecewakan sih Jadi gue cukup menunggu-nunggu film Tentang luar angkasa yang diperankan oleh Brad Pitt Selanjutnya Godzilla Ini juga gue gak perlu panjang-panjangin untuk jelasin Karena ini Godzilla Dan kedua adalah Semua monster musuhnya muncul semua disini Kalian pasti akan menyaksikan pertarungan epic Antara Godzilla lawan banyak monster lainnya Selanjutnya Rocketman Nah, Rocketman ini juga gue gak mau panjang-panjang jelasin Karena kita punya videonya sebelumnya Jangan nonton film Rocketman sebelum kalian tau fakta-fakta itu Nah, disitu juga gue selain memberikan fakta menarik Tapi gue juga memberikan film ini tentang apa sih Dan kenapa ini menarik gitu Yang terakhir adalah Ma Nah, Ma ini adalah film thriller maja gitu Coming of It Thriller Bisa dibilang gitu kali ya Nah, yang membuat menarik Yaudah kalian harus nonton trailernya sih Karena kesan yang dibuat tuh Ekspetasinya tuh dipatahkan begitu saja Di tengah-tengah trailer gitu Kayaknya kalian pernah nonton trailernya sih Gue agak sudut untuk menjelaskan ini film tentang apa sih Yang pasti film ini sih bakal epic banget sih Oke, gitu aja kira-kira film-film Hollywood Yang gue rekomendasikan Dan sudah dikurasi oleh Play Stop Rewards Seperti biasa Jangan lupa komen dan subscribe Akhir kata Play It Don't Stop Just Rewards KUT!